Pemerintah berencana menghapuskan keberadaan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Komisi 2 meminta kebijakan tersebut disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan. Menurut anggota Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arce, istilah penghapusan tenaga honorer sejatinya mengacu pada upaya pemerintah dalam melakukan penyesuaian terhadap status tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN dan atau tenaga P3K. Kebijakan yang ditargetkan berjalan mulai tahun 2023 ini diharapkan dapat mengklasifikasikan dengan jelas status pegawai yang ada di seluruh instansi pemerintahan, yaitu ASN dan P3K. Kementerian PAN-RB sebenarnya bukan menghapus tapi menyesuaikan mengikuti kategorisasi yang diinginkan oleh undang-undang tersebut, istilah ASN kita itu kategorisasi ASN kita hanya ada dua cukup aja, PNS dan P3K. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsu Rizal juga mendorong pemerintah fokus membuat skema pengangkatan tenaga honorer yang masih ada menjadi ASN atau P3K, serta melarang seluruh instansi dari pusat hingga daerah merekrut tenaga honorer baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada lagi bicara soal tenaga honor, makanya ketika tenaga honorer yang lama-lama itu akan kita P3K-kan tahun 2023 itu mesti sudah habis semua. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan.